Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel 4 di tutorial di video kali ini gue bakalan ngasih lagi nih bagaimana cara membagikan kuota warnet unlimited ya ke smartphone lainnya teman-teman karena disini ada yang request Bang bikinin tutorial bagaimana cara hotspot paket warnet unlimitednya Oke video singkat ini semoga ada bisa merti ya eh di smartphone yang memiliki kuota warnet unlimited kita install aplikasi http injector ya teman-teman ya kita download kita tunggu sampai selesai untuk downloadnya nah di smartphone yang penerima ini kita tidak usah install aplikasi apa-apa ya teman-teman ya cukup satu aja baik ketika sudah selesai langsung saja klik buka ya teman-teman ya kita pilih langsung seperti ini kita centang kita oke dan di bagian pilihan ini ada 4 bar ini kita pilih alat disini ada alat pettingnya ini ada alat petting nah disini ada hotshare kita klik nah seperti ini alangkah baiknya kita masuk dulu ke bagian hotspot atau pengaturan kita aktifkan dulu hotspotnya seperti ini ya kita aktifkan dulu hotspotnya oke sudah aktif hotspot nah untuk lebih mudahnya untuk kata sandinya silahkan ganti dengan yang mudah ya kita masuk lagi ke http injector nah kesini tadi kita di hotshare nah di tampilan ini kita akan setar hotshare seperti ini dan kita bisa melihat disitu ada ip address dan port nomernya nah kalian sudah lihat ya Oke di HP yang kedua kita hubungkan jaringan Samsung A11 ini disini ada Galaxy A11 ya untuk passwordnya yang saya tadi bikin 888 kali ya oke sudah tersambung dan ini belum bisa untuk internet ya teman-teman ya ini belum bisa untuk internet kita tes nah disini juga udah ada pemberitahuan bahwa Wifi ini tidak bisa tidak memiliki akses internet ya oke bagaimana caranya kita masuk lagi ke jaringan Wifi ini ya kita tahan seperti ini dan ada ubah jaringan selanjutnya ada opsi lanjutannya teman-teman kita klik saja disini ada proxy kita klik manual dan kita masukkan proxy example.com nya itu di smartphone yang memiliki warnet kita bisa kita bisa lihat yaitu 1082.73.33 ya kita masukkan saja seperti ini 10.82.73.33 untuk for proxy nya itu kita bisa masukkan ya disini ada 44355 selanjutnya kita klik simpan dan kita tes lagi masuk ke YouTube ya kita repress ini sudah berjalan kita coba putar salah satu video nah ini sudah bisa ya sudah bisa digunakan di smartphone yang ini oke selanjutnya kita beralih ke smartphone yang ketiga ini teman-teman untuk caranya itu sama saja ya kita bisa hubungkan terlebih dahulu jaringannya kita tunggu sudah terkonek dengan Samsung Galaxy A11 tapi belum bisa mengakses internet ya sama seperti HP yang kedua ini sebelum kita setting proxy nya atau IP address nya itu tidak bisa kita gunakan ya teman-teman oke masuk lagi ke jaringannya seperti HP yang kedua ini kita ubah jaringan dan opsi lanjutan dan sepelan proxy ini proxy kita klik saja manual dan masukkan disini nah kadang-kadang ada yang bingung bang ininya dari mana ini dari smartphone yang memiliki foto warna panjang ini yang pertama tadi tinggal mencontoh saja 10 8 2 7 3 titik 33 ya kita masukkan lagi oke kita coba lagi ya teman-teman ya untuk press jaringannya nah ini sudah terbuka meskipun anda menggunakan smartphone 3 atau 4 smartphone bahkan 5 ini bisa ya teman-teman ya masih bisa tetapi untuk bandwidthnya mungkin kecepatan internetnya agak berkurang ya teman-teman ya itu bergantian jadi sistem bergantian ya teman-teman seperti itu tapi untuk kuota memang unlimited tidak ada batasnya ya teman-teman ya oke apakah smartphone yang pertama ini yang memiliki warna unlimited ini bisa internet kita buktikan ya kita buka YouTube juga untuk testnya dan kita repress jadi semua ini baru 3 ya teman-teman ya baru 3 sudah bisa berjalan semua nah ini kita buka lagi ini sudah bisa berjalan di 3 smartphone ya teman-teman nah buat teman-teman yang ingin menggunakan lebih dari 3 ya silahkan dicoba ya apa kekurangannya atau lag atau gimana jaringannya ya tapi saya masih menggunakan access unlimited ini di 5 smartphone dan 1 buah PC ya teman-teman ini berjalan dengan normal ya tapi kalau lebih dari itu mungkin agak ngeleg itu tidak tahu ya belum saya coba gitu oke mungkin semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa juga klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update video terbaru dari channel kami oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh